Saya mau bikin char wood ya Jadi mirip-mirip char cloth Tapi dari kayu yang busuk Let's go Where's my head? Let's go Nah ini dia teman-teman ya Kayu busuknya ya Atau bahasa kerennya maaf Punk wood Nah ini sifatnya itu dia kayak Jabus gitu ya Nah ini bagus banget buat jadi Char wood Mirip-mirip char cloth ya Kita ambil aja teman-teman Ini harus Apa namanya Kita manfaatkan ya Ih mantep pas nih Jadi teman-teman Kayu yang busuk pun masih Bisa kita gunakan ya Masih bermanfaat Kalau kita prosesnya Kita tahu cara prosesnya Kayu yang busuk kayak gini pun Bisa kita manfaatkan sebagai Apa namanya Menjadi fungsi yang lain Kalau kita bakar Kayu yang kayak gini itu Dia tidak akan menghasilkan api yang bagus ya Tapi kalau buat char Atau kayak arang gitu Buat yang ketercikan dari Flynn Einstein Atau korek api yang udah habis Ini bisa banget teman-teman Ya teman-teman Untuk itu kita butuh Kaleng ya Yang kita lubangin dulu Pakai bekas permen nih Kaleng bekas permen Terus kita pilih Pangkunnya Atau kayak yang busuknya ini Yang bener-bener dia Teksturnya kayak Styrofoam gitu Kayak gabus gitu ya Manakala kita Patahkan gini tuh rapuh Nah ini yang akan menghasilkan Char wood yang baik Saya sudah siapkan api disana Kita tinggal masukkan saja ininya Kayunya Kedalam Kaleng yang sudah disiapkan Kita tinggal lempar aja Kalengnya ke dalam Kobaran api itu Sampai Nanti dia mengeluarkan api disini Teman-teman ya Manakala apinya sudah padam Itu tandanya Char woodnya sudah jadi Let's go Bisa dilihat Dari Sisi tutup Kaleng itu Ada api yang keluar ya Nah Terus sekarang tengahnya sudah mulai keluar api itu Kita tunggu Sampai api dari kalengnya itu Padam ya Ini tandanya Kayunya sedang dalam proses pembakaran teman-teman Sampai dia menjadi arang Apinya sudah tidak keluar lagi Tandanya Sudah matang Sudah matang Gaknya sampai 5 menit teman-teman ya Ayo kita angkat aja Ini kalengnya sudah dingin teman-teman ya Kita lihat hasilnya Oke Nah hasilnya seperti itu teman-teman ya Dia menjadi arang Ya Ini tadi produk mentahnya Ini produk jadinya Nah sekarang kita tes Apakah char wood ini bisa menangkap percikan api Let's go Nanti kita tes pakai korek api yang sudah habis Nah bisa dilihat teman-teman ya Dia bisa menangkap percikan api dengan mudah tuh Fokus dulu Oke Bisa dilihat Char woodnya berhasil Dan ini kita tinggal pindahkan saja ke Tinder bundle atau sarang burung ya teman-teman Nah teman-teman Sekarang kita tes aja pakai korek api yang sudah habis ini Apakah Si char wood ini bisa menangkap percikan dengan baik Let's go Nah Langsung ya teman-teman ya Tuh Langsung bisa menangkap percikan api Jadi kalau kalian nemu Kayu busuk kayak gini nih Pangkut gini nih Bisa bermanfaat ya Nah sekarang kita coba pakai flint And Steal Karena sih char wood ini dia rapuh banget teman-teman ya Jadi kalau dipegang itu Kena Apa namanya Striker atau pemukulnya tuh Dia langsung hancur Jadi kita taruh aja di bawah kayak gini teman-teman ya Terus nanti kita strike aja flintnya Terus percikannya mudah-mudahan bisa ditangkap ya Nah Bisa dilihat ya Percikannya Mengenai char woodnya dan langsung terbakar Nah Jadi kira-kira seperti itu teman-teman ya Memanfaatkan kayu yang busuk Atau bisa disebut dengan punk wood Menjadi Apa namanya Seperti char cloth Atau jadi tinder ya teman-teman Atau sesuatu yang bisa menangkap api Percikan api dengan mudah Salah satunya dengan Char wood Atau Ya arang kayu sih Tapi kalau arang kayu biasa Gak bisa ya teman-teman ya Karena dia terlalu keras Dan teksturnya tidak berserabut seperti ini Nah kalau ini kan gitu ya Keras 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 gitu Kalau arang kayu biasa tidak bisa Semoga bermanfaat Hurra